Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Cicilia Riki Rapistri NPM 191 305 3053 Dari semester 4C Hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan warga negara Atribut apa yang melekat pada diri seorang warga negara? Sebelum itu kita akan membahas pengertian dari warga negara Warga negara merupakan terjemahan kata citizen Yang mempunyai arti warga negara Petunjuk dari sebuah kota Sesama warga negara Sesama penduduk Orang setanah air Bawahan atau kaula Warga mengandung arti peserta Anggota Atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara Ada istilah rakyat Penduduk Dan warga negara Rakyat lebih merupakan konsep politis Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan Dan tunduk pada pemerintahan itu Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara Dalam kurun waktu tertentu Atribut keluarga negaraan Yang pertama yaitu Sensei of identity Atau perasaan akan identitas Yang kedua The enjoyment of certain rights Atau pemilikan hak-hak tertentu Yang ketiga The fulfillment of corresponding obligation Atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai Yang keempat Yang keempat A degree of interest and involvement in public affairs Atau Tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik Dan Yang kelima And acceptance of basic social values Atau penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar Identitas sebagai warga negara Dengan bukti adanya ikatan sosiologis dan yuridis Hak dan kewajiban ada di konstitusi dan undang-undang Atau peraturan Ada dua Yaitu hak dan kewajiban konstitusional dan legal Apa itu hak dan kewajiban konstitusional dan legal? Contohnya Peran warga negara dalam berbagai bidang Dan kedua Warga negara juga mengikuti dan menerima nilai sosial Jadi Hak dan kewajiban merupakan bagian dari atribut keluarga negaraan Peran warga negara ada empat Yaitu Pasif Aktif Negatif Dan positif Penghuni negara dibagi menjadi dua yaitu Penduduk dan bukan penduduk Penduduk juga dibagi menjadi dua yaitu Warga negara dan orang asing Lalu Pengertian keluarga negaraan itu yaitu Keluarga negaraan atau citizenship Artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara Istilah keluarga negaraan dibedakan menjadi dua yaitu Keluarga negaraan dalam arti yuridis dan sosiologis dan keluarga negaraan dalam arti formil dan material Keluarga negaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan Orang yang sudah memiliki warga negaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain Negara lain tidak berhak memperlakukan kaedah-kaedah hukum pada orang yang bukan warga negaranya Setiap negara berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara Dalam menentukan keluarga negaraan seseorang Dikenal adanya asas berdasar kelahiran dan asas keluarga negaraan berdasarkan perkawinan Penentuan keluarga negaraan didasarkan pada sisi kelahiran Dikenal dengan dua asas yaitu Asas iur soli dan asas iur sanguinis Penentuan keluarga negaraan didasarkan pada aspek perkawinan Mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan keluarga negaraan Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara Problem keluarga negaraan adalah Munculnya apatrit dan dipatrit bahkan multipatrit Hal ini dikarenakan perbedaan asas keluarga negaraan yang digunakan negara Warga negara Indonesia Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bahasa Indonesia asli Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang pasal 26 1945 Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah undang-undang nomor 12 tahun 2006 Tentang keluarga negaraan Indonesia Undang-undang ini sebagai pengganti atas undang-undang nomor 62 tahun 1958 Sebelumnya pembagian penduduk Indonesia berdasar Indis Sartengli 1927 pasal 163 warisan Belanda yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, golongan Bumi Putra atau Pribumi Peraturan yang mengatur perihal keluarga negaraan di Indonesia adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang keluarga negaraan Republik Indonesia Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah Perihal siapa yang menjadi warga negara Indonesia Syarat dan tata cara memperoleh keluarga negara Indonesia Kehilangan keluarga negaraan Republik Indonesia Dan syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarga negaraan Republik Indonesia Undang-undang ini tidak mengatur perihal isi keluarga negaraan Atau hak dan kewajiban warga negara Kedudukan warga negara dalam negara Dengan memiliki status sebagai warga negara Maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara Hubungan itu berwujud status, peran, hak, dan kewajiban secara timbal balik Sebagai warga negara Maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederhajar dengan negaranya Secara teori Status warga negara memiliki Status pasif Aktif Negatif Dan positif Peran pasif Adalah Kepatuhan warga negara Terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Peran aktif merupakan Aktifitas warga negara Untuk teribat atau Berpartisipasi Serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara Berutama dalam mempengaruhi keputusan pabrik Peran positif Merupakan Aktifitas warga negara Untuk meminta pelayanan dari negara Untuk memenuhi kebutuhan hidup Lalu Peran negatif merupakan Aktifitas warga negara Untuk menolak campur tangan negara Dalam persoalan pribadi Baik Sepertinya itu saja yang dapat Saya sampaikan untuk hari ini Tentang kebutuhan warga negara Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax